Kebahagiaan itu tidak selalu harus dekat secara fisik. Kadang-kadang fisik... Ada yang elektrik ya, yang tinggal di... Emangnya online. Tidak harus kedekatan fisik melahirkan kebahagiaan. Malah kadang-kadang semakin dekat, semakin sering berjumpa, semakin sengsara. Menandakan suaminya gak kerja. Anggur. Ya lu mah disini mulu. Deket-deket gue terus. Tiap hari lu bareng gue, duduk sama gue. 24 jam lu sama gue. Lu gak kerja. Kedekatan itu justru jadi kesengsaraan. Tapi ada orang yang nunjau di sana, kerja di perantauan. Gak ketemu secara fisik. Tidak dekat secara lahir ya. Tapi batiniahnya mendekatkan. Ada komunikasi yang tersambung. Ada cerita yang disampaikan. Ada kebahagiaan yang diberikan. Ada rezeki yang dikirimkan. Wajah tidak boleh. Tidak berjumpa. Tapi hati senantiasa terpaut. Walaupun fisik tidak bertemu. Doa kita bersatu di langit. Luar biasa dong. Bukan di bioskop kan gini. Buka. Si suami berdoa. Ya Allah. Tenangkan hati istriku. Sekalipun aku jauh tidak bersama dengannya. Si istri berdoa. Ya Allah. Kuatkan dia. Walaupun dia berpisah denganku. Jangan dia buat tergoda dengan siapapun. Selain cintanya untukku. Ini soal keluarga nih Pak Ustadz ya. Keluarga ku Alhamdulillah banyak. Terus tapi ada satu anggota keluarga yang agak bangor gitu ya. Bangor. Kecap. Itu merek. Bangor itu. Bentuk gak dibenerin. Jadi ada satu anak tuh yang agak bangor gitu. Terus dia pulang. Minggat tidak di rumah gitu. Tapi justru karena gak ada dia. Kita malah makin deket Ustadz. Malah senang dia kabur gitu. Kita senang karena gak ada biang kerok. Gak ada masalah di rumah kita. Gimana itu Ustadz? Tuh dosa kasih kita Ustadz. Dengan lo gak ada aja deh. Kalau ada lo kayaknya ribet gitu. Nah ini yang disebut. Wujuduhu kaadamihi. Wujudnya ada. Tapi kayak gak ada. Kalau dia deket. Yah justru menghilangkan. Keakraban. Kasih sayang. Cinta. Tapi begitu dia gak ada. Rasanya gembira. Padahal masih hidup. Padahal masih ada. Tapi kepergiannya begitu membahagiakan. Ada orang sudah mati. Sudah jadi bangkai. Tapi seperti hidup. Karena? Karena banyak kebaikan yang pernah diberikan. Kebaikan yang pernah diwariskan. Kebaikan yang pernah dilakukan. Ulama-ulama. Teman-teman baik kita. Mereka udah gak ada. Tapi karyanya bikin seperti. Beliau tuh ada. Sejarahnya yang diceritakan. Bikin kayak. Masih ada di tengah-tengah kita. Tapi ada orang masih hidup. Terus kayak bangkai. Hanya melahirkan bau busuk. Hanya melahirkan ketidaknyamanan. Hanya melahirkan ketidaknikmatan. Siapa sih yang mau deket-deket bangkai? Nah jangan sampai hidup kita seperti bangkai. Tapi kita berharap. Kalaupun kita sudah tidak ada. Maka kita seperti masih hidup. Kalau keluarganya Z jadi senang. Gara-gara si satu yang bangor ini. Pegi. Dan ngarepin yaudah lah. Kalau gak usah balik-balik lagi. Itu boleh gak sih? Ya kalau itu anak kita doakan. Kalau itu abang kita doakan. Jangan kita putus. Tali. Silaturahim. Apalagi dengan. Nasab kita sendiri. Kakak kita. Adik kita. Anak kita. Doakan yang terbaik. Nabi Allah Nuh saja. Tahu nih anaknya. Ya ingkar. Tahu anaknya. Lari. Tetap dimohonkan kepada Allah. Nah ini menunjukkan. Sebagaimana dia nakal. Sebagaimana dia bangor kayak apa. Itu anakmu. Itu abangmu. Itu kakakmu. Doakan dia. Supaya dia balik kepada kebaikan dan kebenaran. Jangan diacuhkan. Jangan dicuekin. Jangan dianggap tidak ada. Manusia itu. Dinamis. Dia pasti akan bisa berubah dengan keadaan. Dengan doa. Dengan situasi. Yang kadang kita hanya bisa memfonis. Tanpa tahu. Apa penyebab. Kenapa dia begitu. Kita hanya bisa menilai. Luma kagak beres. Luma jahat. Luma bangor. Ya selama ini lu gak pernah tanya kan. Kenapa gue begini. Kita cuman taunya. Menunjuk memfonis. Tanpa kita tahu. Kenapa sih lu. Kok jahat gini. Kenapa sih lu. Resek begini. Padahal kalau kita tanya. Bisa jadi dia menceritakan. Dan itu jadi solusi. Dia jadi baik. Selamat menikmati.